Apa saja yang membatalkan puasa itu Pak Ustaz? Menjaga diri dari yang membatalkan puasa Masuk sesuatu dalam rongga Memasukkan sesuatu dalam rongga Rongga dari atas Tenggorokan Rongga dari bawah Melakukan hubungan Maaf cakap keluar sperma Kecuali kalau antum mimpi Mimpi basah Mimpi banjir keluar sperma Tak batal Tapi kalau antum melakukan batal Makan minum Ustaz katanya kalau nangis batal Nangis tak batal Tapi nangisnya sambil minum teh es Pak Ustaz Ini jadi gara-gara Ada orang yang puasanya tak batal Tapi pahalanya hilang Berapa banyak orang yang puasa Tak dapat puasa apa-apa Pahalanya hilang karena melakukan perbuatan mahasiat Maka kita kalau bisa puasa yang sempurna Puasa tiga level Puasa pertama puasa awam Puasa kedua puasa khawas Puasa ketiga khawasul khawas Puasa yang awam Tahan makan, tahan minum Terbit matahari Tenggelam matahari Terbit pajar Tenggelam matahari Tahan makan, tahan minum Puasa awam Yang paling tinggi Yang melawal tengah khawas Tahan makan, tahan minum Tahan mata, tahan telinga Tahan hati, tahan pikiran Yang paling tinggi puasanya Wali-wali Allah Hatinya, pikirannya Tidak ada mengingat Kecuali mengingat Allah SWT Puasa daripada selain Allah Menahan diri dari yang selain Allah Ini puasa yang paling tinggi Kita level yang tengah pun jadilah Tahan makan, tahan minum Tahan tenggorokan Tahan lambung Tahan kemaluan Tahan mata Tahan telinga Tahan hati Tahan pikiran Tahan lisan Tahan tangah Tahan kaki Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa InsyaAllah Apa arti Kami Yang sering Dalam terjemahan Al-Quran Kami Kalau kami mau Kami angkat Derajatnya Kami itu banyak Atau satu Banyak Allah itu banyak Atau satu Tapan tulis kita Minta Selamat Selamat Spidol Spidolnya sudah ada Tinggal papan Banyak pakai kata kami Ini salah satunya Kami mengandung makna dua Satu mengandung makna banyak Yang satu lagi mengandung makna berdirilah seorang raja Berdirinya kami disini Kepala Dinas, Gubernur, Bupati Berdirinya kami disini Padahal semua yang lain-lain duduk Kepala Dinas, Pula Badan, Pula Kantor, Pegawai duduk Dia bilang berdirinya kami Waktu dia bilang kami itu tujuannya apa? Kuasa Ini namanya lilkasrah Lilkasrah menunjukkan makna banyak Ini menunjukkan litak Menunjukkan mulia Kami yang berdiri disini Padahal dia sendiri berdiri, yang lain duduk Untuk menunjukkan dia muli Mulia, menunjukkan dia besar Jadi kalau ada kata kami Dalam bahasa Arab Itu menunjukkan banyak dan mulia Dalam bahasa Melayu Begitu juga Kami itu menunjukkan banyak dan mulia Sekarang Kalau kita ketemu dalam ayat Al-Quran Maka yang dimaksud Allah itu Banyak atau mulia Dari mana untuk memilih mulia Dah jelas banyak Kenapa untuk memilih mulia Kalau ada dua penafsiran Yang satu didukung dalil Yang satu dibantah dalil Maka yang benar adalah yang didukung dalil Ini didukung dalil Bahwa Allah itu mulia Mana dalil Allah mulia Tak terhitung ayatnya Tentang kemuliaan Allah Yang ditolak dalil Mana yang menolak ini Seandainya di dunia ini Ada Tuhan 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 Selain Allah Maka hancur dunia ini Ada Tuhan Tapi ada Tuhan Kenapa hancur Berkelahi Sama Tuhan itu Tembak-tembak Tuhan itu Meletup 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 Lepasadata Hancur Ini didukung dalil Ini ditolak dalil Maka penafsiran ini Tidak benar Penafsiran ini Benar Ini namanya Kaedah Kaedah interpretasi Kalau dalam ayat Kalau dalam hadis Ketemu Dua Tiga Penafsiran Yang mana yang benar Yang didukung dalil Yang mana yang salah Yang ditolak Dalil Itulah makna Kalau kalian Bersilang pendapat Dalam satu masalah Balikkan lagi Kepada Allah Balikkan ke Rasul Maksudnya Tengok sunnah Tengok hadis Nabi Jelas Ini kalau tak ditulis Jelas Begini 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 Apa kata Pokoknya Begini Kalau ada Satu teks Mengandung Dua makna Tengok mana yang Didukung dalil Ini didukung Ini ditolak Maka ini Terbantah Maka makna Idnah bukan Kasraf Tapi maknanya Litak Tauzim Pengagungan Jelas Apa hukumnya Perempuan Ikut Mengiringi Jenazah Perempuan Mengiringi Jenazah Kekubur Hukumnya Makruh Perempuan Bagusnya Di rumah Saja Kenapa Perempuan Tak boleh Mengiring Jenazah Sampai Kekubur Pengalaman Saya Menengok Perempuan Histeris Karena beda Laki-laki Laki-laki Kalau dia Menengok Sesuatu Dia Tahan Dia Kalau Perempuan Tengok Pabak Histeris Perempuan Kalau Dia Trauma Dia Seumur Hidup Beda Laki-laki Laki-laki Mudah Lupa Kalau Perempuan Nampaknya Suaminya Tekubur Di Liang Lahat Ditengoknya Itu Seumur Hidup Dia Trauma Bisa Rusak Pikiran Maka Itulah Mengapa Perempuan Tidak Dianjurkan Untuk Ikut Mengiring Jenazah Dan Kelihang Lahat Jadi Kalau Ada Perempuan Mati Suaminya Tak Ikut Kelihang Lahat Orang Berbisik-bisik Itulah Tak Sayang Mungkin Belaki Lagi Ini Orang Tak Ngaji Karena Perempuan Bagusnya Di rumah Bukan Ikut Mengiring Jenazah Menangis Di tepi Yang Lahat Aku Ikut Banyak Saya Tengok Padahal Bukan Ikut Bohong Aja Banyak Ustaz Yang Disitu Melarang Jangan Saya Kalau Ada Orang Nangis Di Tepi Kubur Saya Diam Ngarang Saya Diam Saya Tengok Betul Tak Dia Mau Masuk Kalau Ada Nanti Orang Nangis Di Kubur Jangan Dilarang Biar Masuk 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 Doa 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 Baca Quran Karena Perasaan Perempuan Yang Lebih Halus Daripada Laki-laki Ingatan Perempuan Lebih Kuat Daripada Laki-laki Histeris Perempuan Lebih Dahsyat Daripada Laki-laki Kalau Nampak Ibu Ada Laki-laki Yang Histeris Yang Bencong Kalau Laki-laki Apa Perempuan Laki-laki Itu Tidak Histeris Saya Sebenarnya Perempuan Terjebak Di tubuh Laki-laki Dasar Hombreng Karena Saya Pernah Melihat Ceramah Di sosmed Katanya Tidak Boleh Tidak Dianjurkan Makro Hukum Jadi Mengiring Jenazah Sampai Ke Kubur Hanya Laki 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 Han Tram Dianjurkan Hukum Hukum Kita Nang Tidak 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 Turm